Jemaah Haji Jemaahnya berusia tua, bahkan diantaranya tergolong kategori risti atau risiko tinggi. Uniknya dalam pemberangkatan Jemaah Haji Tajum ini ada salah seorang Jemaah Haji di Embarkasi Surabaya berusia 1 abad. Jemaah Haji Kloter 31 asal Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ini bernama Imam Kartam Taselin. Ia merupakan Jemaah Haji tertua di Kabupaten Pasuruan tahun 2024 ini dan Jemaah Haji tertua nomor 2 di Embarkasi Surabaya. Ia pertama kali mendaftar haji pada tahun 2018 ketika dia berusia sekitar 94 tahun. Sebelumnya ia mendapat panggilan berangkat haji pada 2020 mendapat kuota prioritas lansia sehingga cepat mendapat panggilan haji, namun ternyata tidak jadi berangkat karena ada pandemi COVID-19. Sementara itu Yoyok Wijaksono, putra dari Imam Kartam Taselin menjelaskan jika bapaknya tidak memiliki tips khusus untuk memiliki tubuh yang sehat meskipun usianya sudah lebih dari satu abad. Di usianya yang sudah lebih dari satu abad ini karena rajin beraktifitas. Ibu juga meninggal, jadi tinggal berdua. Satu rumah nih Pak? Satu rumah nama? Enggak, ini ikut adik saya lagi. Oh nge. Yang di rumah, rumah tua, rumah tua. Oke. Di rumah induk mungkin. Iya, di rumah induk. Jangan usia berapa Pak Pak? Saya 45. 45. Kalau anaknya bapak yang terkutua kira-kira usia berapa Pak? Usianya sekitar kurang lebih 60.